Badan usaha milik desa atau Bung Desenaga Lestari meskipun baru berusia kurang lebih satu tahun, rupanya sudah sangat sukses di bidangnya. Pasalnya, toko sembako berkah milik Bung Desenaga Lestari tersebut saat ini banyak dikunjungi konsumen untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Diketahui, saat ini Bung Desenaga Lestari yang bergerak di bidang perdagangan barang dan jasa menjadi salah satu Bung Desenaga aktif di Kecamatan Teluk Naga. Kepala Desa Teluk Naga Eji Sutikna mengatakan, Bung Desenaga Lestari saat ini sangat aktif pengelolaannya karena di samping memiliki sumber da manusia yang mumpuni. Bung Desenaga Lestari ini juga sangat peka akan kebutuhan masyarakat saat ini. Selain pemenuhan kebutuhan pokok, Bung Desenaga Lestari juga mengelola sampah yang berada di salah satu kawasan pergudangan yang bisa menghasilkan keuntungan dalam pengelolaan sampah tersebut. Kata Eji, masyarakat Desa Teluk Naga merasa sangat terbantu dengan adanya Bung Desenaga Lestari ini. Sementara itu, Direktur Bung Desenaga Lestari Fikri Fadila mengungkapkan bahwa masyarakat Desa Teluk Naga sangat mensupport karena mereka merasa terbantu dengan adanya kemitraan antara Bung Desenaga Lestari dengan masyarakat itu sendiri. Untuk saat ini, Bung Desenaga Lestari bergerak di bidang perdagangan dan jasa. Salah satunya, kita memiliki salah satu unit di perdagangan itu ada unit usaha toko sembako berkah. Dan yang kedua, ada pelayanan jasa yang terkait pengelolaan atau pengambilan sampah yang ada di salah satu perusahaan di wilayah Desa Teluk Naga. Fikri menambahkan, Bung Desenaga Lestari juga saat ini tengah mengelola pemasaran air mineral milik Bung Des sendiri. Hal tersebut diharapkan bisa menjangkau pasar di luar desa Teluk Naga. Terima kasih.